Intro Hai guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau pergi ke Jepang Sesuai judul video ini Aku pergi ke Jepangnya sama mama aku Halo dulu dong, halo Nanti kita bakal mampir ke Osaka, Kyoto, Tokyo Seru, makanya kalian jangan lupa subscribe, oke? Ini aku baru abis ngecet rambut jadi hitam Aku kayak masih aneh gitu Bikin vlog tapi dengan rambut hitam Biasanya kan rambut aku coklat-coklat jamet gitu Ya, bagusan coklat atau hitam guys? Coba komen-komen-komen By the way guys, kita abis beli bantal Bentuk beruang buat nanti tidur di pesawat Lucu gak? Rate lucunya 1-10 berapa? 10 gak sih? Lucu banget Ya kan? Lucuannya aku apa yang mama? Lucuannya akulah Udah di pesawat menuju Osaka Hai guys, sekarang kita udah sampe di Osaka Ini kita lagi naik kereta Mau naro barang-barang dulu ke hotel Bawaan aku banyak banget ya, harus liat Ini aku bawa 2 koper, super gede Seneng banget guys, gak sabar eksplore Jepang Tonton terus vlognya ya Dari stasiun tadi, ternyata masih harus jalan guys Tapi disini cuacenya dingin, sejuk gitu Jadi gak cape-cape banget Cape sih Ujan guys, tuh kalian liat gak yang lambang gliko Itu tuh ikonnya Osaka guys Aku mau foto-foto dulu disini Nih guys, disini ada ramen yang terkenal banget Namanya iciran ramen Tapi antri, sampe ke dalam-dalam antri Ini agak uji kesabaran ya Guys, jadi ini makan siang pertama aku di Jepang Aku mau makan iciran ramen Ini ramen nomor 1 di Jepang katanya Dulu aku udah pernah cobain sih Tapi pengen makan lagi Disini ngantrinya super lama guys Aku kayak udah nunggu hampir 2 jam Dan minyanya belum dateng-dateng Space makannya cuma segini guys Terus tiap orang tuh disekat-sekat gitu Jadi ini katanya ramen yang cocok buat introvert Karena makannya sendiri-sendiri Terus chefnya tuh udah dibalik sana Nah, nanti dia bakal buka tirainya Tuh, jadi gini guys penampakan mie-nya Tadi aku nambah juga Nambah apa nih namanya Rumput laut sama telur Kita lagi di Dotonboris Dotonbori, Dotonbori Street Dan ini super rame Hujan Wah, aku udah coba banget Lepes Karena di luar hujan Jadi aku mau mukbang Jajanan-jajanan Jepang aja nih Abis ini kita cobain ya Aku pengen sushi Ini roti menarik Mau mukbang Wah, ini puding yang viral guys Aku belum pernah cobain sih ini Ada ikan cipung Ambil yang lucu-lucu aja dah Yang pertama ini aku paling penasaran sama sushinya Ini harganya cuma Rp40.000 Tapi sushinya gede-gede Biasa ada Habis dalam 2 menit Ini ikan sisamo viral Yang viral di Indonesia Kita coba versi Jepangnya ya Serem banget Ada kepalanya Ini tuh ikan yang gak ada durinya gitu Enak Kepalanya aku gak berani makan Karena masih lapar Aku lanjut makan onigiri Menarik tuh Ada ikan salmonnya Ada seaweednya Ada Apa sih nih Apa tuh ya biji Apa tuh ya guys namanya Wijen Enak Enak banget Penyang tapi masih penasaran Next Kita cobain Roti Beci tangan Cobain puding yang viral di TikTok Zibli-zibli awas tumpah Sumpahnya enak banget Ini puding terenak yang pernah aku makan Minum dulu kali ya Aus Enak Aku suka nih anggur musket Enak Minum ada apa nih Gak enak Next ada permen rasa anggur musket lagi Aku suka anggur yang hijau-hijau ini Jadi aku mau cobain permennya Hari kedua di Jepang aku mau sarapan nasi pakai teri Terus pakai telur nih kalian lihat ya Telurnya masih bentel Tapi aku penasaran sini rasanya Maaf nih vlognya kenapa makan mulu ya Hai guys Kadang aku lagi di kereta Ngomongnya gak bisa kenceng-kenceng Malu Maaf aku vlognya dikit Soalnya kemarin tuh hujan Beres banget Terus aku jadi Mager Tapi aku akan berusaha Nge-vlog hari ini Semoga Agak banyak ya Hari ini tujuannya ke Kyoto Tonton terus ya Oh iya jangan lupa pencet subscribe-nya Nih guys Nama tempatnya Pushimi Inari Rame ya Banyak orang Yuk kita masuk yuk Di dalam lucu nih guys Kita bisa nulis permohonan Terus digantung gitu Aku bikin juga Bisa beli jimat keberuntungan gitu guys Sama bisa ngambil ramalan Kita coba ya Duh aku tuh suka banget guys Beli pajangan Kayaknya aku mau liat Dan mili-mili dulu deh Nih gemes Tadi aku abis dari Pushimi Inari Sekarang mau ke Arashimaya Bambu Forest Itu kayak tempatnya Bambu-bambu gitu Ih guys Gemes banget Ada anjing Shiba Tapi kok Aku dipantatin ya Nah ini udah sampe guys Bambu Forestnya Disini delmannya Yang narik manusia loh Lucu banget ada yang pake yukata Sekoliling bambu-bambu gitu guys Tapi rame banget orang Kayak gak bisa foto-foto Bener-bener penuh banget Terus mendung gelap Padahal baju aku udah hijau-hijau nih Kayak bambu Ya karena gak bisa foto Kita jajan aja ya Kan harus liat nih Gemes banget deh Rilakkuma Bisa ada anjing berantem Takut Ini aku udah di jalan pulang Keren aja jalannya mundur Karena aku duknya sebelah sih Bakunya hijau Kayak baju aku Aku suka deh guys Kyoto Suasananya tuh lebih Alam dan tenang gitu Tapi besok bakal pindah ke Tokyo Sekarang aku lagi di dalam Sinkansennya Maksudnya perjalanan dari Osaka Menuju Tokyo itu 2,5 jam guys Naik Sinkansen ini Jadi kayaknya aku bakal tidur deh Seneng hari ini Cuacanya cerah Jadi langitnya bagus Mama aku duduk disana tuh Karena sama-sama mau liat pemandangan Terus hari ini aku bawa tas kucing aku Lucu kan Bisa dielus-elus panjang jalan Sampai di Tokyo Ini aku lagi di area Asakusa namanya 2 tahun lalu aku kesini Sepi banget guys Sekarang rame Banyak jajanan Banyak yang jualan Aku mau liat-liat sambil cari makan kayaknya Di depan sana juga ada kuil Namanya Sensoji Aku mau kesana Sebenernya ini bukan agama aku guys Tapi kalo masuk kuil Kita harus ngikut ya Kayak bersihin diri dulu gitu Disini bisa ngambil ramalan juga guys Karena kemarin hasilnya kurang bagus Aku mau coba lagi Terus aku nyoba ini guys Kayak bayar 100 ribuan rupiah Nanti dapet boneka di undi gitu Aku dapet yang paling kecil sih Halo guys Hari ini bakal seru banget kan Bisa tebak gak aku mau kemana Kita lagi di Tokyo Disneyland Duh kita lagi masuk Cuacanya lagi cerah nih Iya Akhirnya hari ini cerah Seneng semoga cerah sampe malem Dekorasinya lagi tema Halloween gitu guys Ini kalo mau foto harus antri Sebelum main aku mau pilih-pilih bando dulu Yang mana ya Bingung Hmm Kayaknya aku mau ambil yang gold deh nih Karena aku suka warna gold Bagus gak Harganya berapa ya Hmm Sekitar 200 ribu kayaknya Beli ya Beli deh Lucu Iya aku udah pake bando Aku ambil yang warna gold Bagus gak Bagus kan ya Kok bentar Mikinya miring Gak apa-apa Bagus kan Soalnya aku suka warna gold Aku mau coba ke istana Cinderella tuh Keliatan gak Tapi mau foto-foto dulu di depan mawar Bagus soalnya disini ada mawar Ada istana Tuh guys istana Cinderella nya Aku masuk ke sana Katanya waktu tunggunya sekitar 30 menit Kita coba ya Mudah-mudahan gak lama Gemes banget guys Ada princess Nih guys sebelum masuk Nih guys sebelum masuk kita tuh dikasih liat pajangan-pajangan kaca gitu Cinderella kan identiknya sama sepatu kaca ya Kayaknya karena itu deh Nih ada om bule yang lagi bikin pajangannya Yeay mau masuk ke istana Cinderella Di dalam ternyata spot foto gitu guys Lucu banget deh Banyak bocil-bocil Mereka pasti seneng banget deh kesini Nih ini istananya Belle guys Beauty and the Beast Tapi kalo masuk kesini Antrinya 3 jam Karena udah lapar Jadi aku mau makan dulu Tapi kalian harus liat nih ya Makanan disini gemes Liat dong Ini nasi kari Tapi bentuknya Baymax Gimana makannya deh Ini gak tega Udah malem Disneyland tetep rame guys Kalo main disini emang harus seharian sih Guys hari ini aku seneng banget Karena mau liat Gunung Fuji Cuacanya bener-bener cerah Semoga nanti Gunung Fuji-nya keliatan ya Karena kadang suka ketutupan awan gitu guys Nah ini aku sampe di Oishi Park Ini aslinya lebih cantik daripada di kamera guys Cantik banget view-nya Ini namanya bunga kochia deh kalo gak salah Jadi dari warnanya tuh nanti bakal merah Kayak gitu Bagus banget Dan di belakang sebenernya Gunung Fuji Tapi ketutupan awan tuh Kalian bisa liat gak sih? Aduh aku kayaknya bakal foto seribu kali deh disini Aku beli es krim Kata temen aku ini enak banget yang di daerah Fuji sini Aku beli rasa grape-grape gitu nih Grape yang anggur hijau sama anggur ungu Sekarang aku di Oshino Hakai Nama tempatnya Liat deh guys Airnya jernih Sampai ikannya aja tuh keliatan jelas banget Disini bisa cuci muka Sama minum airnya gitu guys Katanya bagus gitu Nanti kita coba ya Antri guys Aku sama mama mau ambil airnya nih Mau bawa pulang Jernih banget ya Bayangan awan aja keliatan Banyak yang lempar koin Buat apa ya guys? Abis ini aku mau ke tempat belanja Jadi kayaknya kurang seru ya Vlognya mungkin sampe disini aja deh Makasih banyak yang udah nonton sampe abis Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye